Halo, saya Sofamega, blogger dari sofamega.com Balik lagi ke channel youtube ini dan seperti biasa Aku akan nge-review buku untuk kalian Tapi bedanya, aku gak lagi sibuk baca sendirian Karena kalian sedang ada di segmen Cola Books Ini adalah segmen dimana Ada aku dan orang lain Yang membaca bacaan yang sama Buku yang sama Yang udah kita tentukan sebelumnya Terus di akhir bulan kita akan nge-review di youtube Dan di pertengahan bulan kita akan saling berbagi Apa yang udah kita baca lewat instagram Jadi mungkin buat temen-temen yang udah nge-follow instagramku Bakal tau sih tentang Cola Books ini Sebenernya Cola Books ini diinisiasi oleh Smoglit Reviews Dan senang sekali dia mengajak aku untuk berkolaborasi Untuk Cola Books yang pertama Jadi terima kasih Smoglit Reviews Dan menurutku ini sebuah kolaborasi yang sangat menyenangkan Karena biasanya kan kita abis baca buku tuh Pengen banget kan segera diobrolin Pengen tau perspektif setiap orang Dan ini kayak langsung gitu loh Langsung saling berbagi perspektif Satu sama lain Dan kali ini kalian akan tau dari perspektifku Kalau misalnya kalian mau tau review buku ini Atau review novel ini Dari Smoglit Reviews Ada linknya di bawah Atau disini nih Di atas ini langsung di klik aja Nah buku yang udah kita tentukan di awal bulan Di awal Februari Dan akhirnya aku berkesempatan untuk nge-review novel ini sekarang Adalah Taraaa ini dia Mariam dari Okima Dasari Nah seperti biasa aku akan nge-review dari covernya Terus isinya tentang apa Dan buku ini cocok dibaca untuk siapa Dari covernya dulu Aku suka banget sama warnanya Terutama ilustrasinya Karena disini ada perempuan Yang memegang rumah Dan itu sangat relate sih Dengan isinya disini Dan disini ada deskripsi singkat Aku bacain Tentang mereka yang terusir Karena iman di negeri yang penuh keindahan Nah dari deskripsi itu mungkin udah keliatan ya Buku ini membicarakan tentang sedikit keimanan gitu Dan kita langsung masuk ke isinya Jadi novel ini bercerita tentang perempuan yang bernama Mariam Dimana dia adalah seorang ahmadi Atau pengikut Ahmadiyah Yang hari itu dia bener-bener pengen banget pulang ke rumah orang tuanya Tanpa alasannya spesifik rindu orang tuanya Atau mau ngapain itu gak ada Pokoknya dia mau pulang ke rumahnya Yaitu di Lombok Jadi background novel ini Adalah di Lombok gitu Dan memang di Lombok itu Ada kejadian Ada tragedi Dimana umat Ahmadiyah tuh diusir gitu Dan itu memang true story Aku juga udah sharing sedikit Dia waktu aku share buku ini di Instagram stories Bahwanya adalah buku bercerita tentang Lombok Karena dia anak Lombok Dia langsung membeli Dan ternyata dia langsung menanyakan gitu ke ibunya Dan memang benar di Lombok tuh memang ada kejadian gitu Bahwa umat Ahmadiyah sempat diusir Dan menurutku itu kerasa banget disini Kayak bagaimana sih rasanya diusir karena keyakinannya sendiri Yang sebenernya yang ngusir tuh ya umat muslimnya sendiri gitu Karena Ahmadiyah ini sebenernya ya sama umat muslim Tapi kayak ada beberapa prinsip yang berbeda Sampai aku gak tau gimana Ada beberapa prinsip yang mungkin akhirnya itu dianggap sesat Dan tidak diperbolehkan lagi di Indonesia Dan aku tidak tau perkembangannya sampai sekarang Tapi ya aku tidak mau komentar lebih banyak tentang Ahmadiyah Tapi disini aku yang pertama mendapatkan Apa ya Begitu berjuangnya gitu loh Memperjuangkan keyakinannya Terus rasa kemanusiaan Yang sangat Tragis disini Hanya karena perbedaan itu Orang bisa Saling melukai Dan merobohkan rumah Yang gak cuma satu Gara-gara keyakinan Padahal mereka sama-sama manusianya Dan sama-sama gak tau Mana yang bener-bener mana yang salah Sebenernya gitu kan Jadi ini kerasa banget sih Menghargai keberagaman tuh kerasa banget disini Yang kedua yang kalian akan dapatkan dari novel Mariam ini adalah Kisah percintaan Mariam Nah Kalian akan dapat dua perspektif Yaitu yang pertama adalah restu orang tua Gimana kalau misalnya kalian tidak sepakat dengan restu orang tua Menginggah rinalur di orang tua gitu kan Itu diceritain disini Yang kedua adalah tentang intervensi mertua Yang aku aja yang baca tuh Kayak Bener-bener tertekan gitu Bacanya Karena Mertuanya ini tuh Bener-bener menekan si Mariam ini Jadi Aku Mendadak Banyak takut sih sebenernya Dari baca ini Tapi akhirnya Dari Proses tertekan Dan lain sebagainya Pulang ke rumah ibunya Yang juga tidak muda Mariam Menemukan gitu loh Arti Atau Melewati sesuatu yang Pernikahan yang sebenernya bisa juga Berjalan dengan normal gitu Itu membuat kolegasi bahwa Ya tetap ada sesuatu yang baik gitu Meskipun banyak sekali di luar sana yang menakutkan Gitu sih Itu dua hal yang Sangat memenuhi novel ini Tentang Keberagaman Kehidupan Ahmadiyah Terus juga tentang Percintaan Mariam Yang kita bisa dapat dua perspektif yang seimbang gitu Pernikahan yang kurang menyenangkan Dan cukup menyenangkan Gitu Aku Gak tau ya Kayaknya gak ada yang Gak aku suka deh Karena Ya Suka-suka aja gitu Bahkan Aku suka banget sama novel ini Mungkin aku jadi Pengen tau banyak tentang Ahmadiyah Karena disini Kurang dijelasin Bagaimana sih sebenernya Ahmadiyah itu Beribadah dengan jelas Atau memang Ya seperti ini yang dijelaskan Jadi aku kurang tau disitu Dan buku ini cocok dibaca Untuk siapapun Karena Gak terlalu vulgar Kok ada beberapa part dewasanya Gak sama sekali vulgar Jadi remaja dewasa tetap cocok Untuk membaca ini Dan aku merekomendasikan banget Udah segitu dulu sih reviewnya Aku suka banget sama ini Kalo misalnya kalian udah baca novel ini Kalian bisa share di bawah Di kolom komentar Atau kalo kalian punya rekomendasi lainnya Juga bisa di kolom komentar Dan kalian juga bisa ikutan ngelola books Karena akan ada giveaway Di setiap kolom komentar Kolom komentar Akan ada giveaway Jadi stay tune aja di instagramku At sofiamega Atau At smokegiftreviews Jadi tungguin kolom komentar Dan review-review buku selanjutnya Semoga bisa menambah referensi bacaan kalian Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dadah Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya